Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan menonton video tutorial singkat bagaimana cara setting multi-monitor jadi kalau misalnya kalian mau main laptop atau komputer di multi-monitor yaitu 2, 3, 4, 5, atau 10, atau 200 juga bisa gitu kan dan kita ngomongin fungsinya dulu nih ya jadi fungsinya itu untuk apa sih bang? nah kan ini kan lebar loh jadi kalau misalnya kalian main game disini ya disini ini main game dan disininya itu bisa untuk lihat chat atau mungkin kalau misalnya kalian streamer disini gamenya dan disini kalian bisa lihat chatnya ya kan jadi ya kalian gak usah alt-tab atau pakai HP atau apapun untuk lihat chatnya dan langsung aja kita mulai tutorialnya disini kita klik kanan di layar kita mau di layar ke-1 atau layar ke-2 juga bisa ya kita right-klik disini dan kita ke display setting kita buka dan kita tunggu dan disini ada displaynya jadi monitor yang saya ini adalah yang ke-2 dan yang ke-1 ini adalah laptop saya kalau misalnya laptop kalian ada di kanan kalian ya kalian pilih yang satu ini di kanan jangan di kiri sini karena nanti kalian bakal pusing karena disini kan harusnya gak ada yang lainnya lagi kan jadi mentok nih disini ditemuk nih kan cuman kalau misalnya kalian disini nanti bakal kabur kesini gitu kan nih si kursongnya kalau misalnya kalian lihat nih nanti bakal kabur kesitu dan kalian nanti bakal pusing ya dan kalian cukup balikin aja kesini nah disitu aja dan kita cancel aja kalau misalnya kalian gak melakukan perubahan atau karena disini saya tidak melakukan perubahan jadi saya cancel saja dan kita ke ini yang ke bawah sini kita scroll down dan sini yang paling bawah disini ada tulisan multiple displays ya kalian pilih yang extend jadi extend itu bisa digedein gitu ya extend itu memperluas ya memperluas displaynya jadi biar si displaynya itu misalnya ada tiga nih jadi nyambung gitu kan antar monitor itu nyambung gitu kan dan disini kalau misalnya kalian mau membuka aplikasi setiap aplikasi yang dibuka itu jadi kebuka ke display ini atau ini kalian pilih yang ini nih kita klik layarnya dulu lalu kalian check list yang make this my main display ya jadi nanti bakal kebuka di display ini contohnya disini kita buka steam deh kita buka steam dan langsung kebuka disini kalau misalnya kalian mau pindahin ya bisa aja tinggal pindahin gitu dan kalau misalnya agak ribet dan kalian pindahin gitu dan kalian full screen disini dan udah kalau misalnya kalian main game ya kan misalnya main game ya kalian misalnya main disini dan kalian lihat disini chatnya gitu kan atau apa gitu bisa sambil deklerin musik sambil memilih lagu disini bisa ya kan dan setelah itu kalian make this my main display dan kalian extend dan kita extend saja dan disini kita revert coba revert salah pak kepencet ini kita pindahin lagi kesini ya kan kita pindahin sini dan ininya sudah kedua sini ya jadi ini adalah display yang saya pakai main display disebelah kiri dan ini sebelah kanan ini adalah laptopnya nah dan setelah itu kalian tinggal main pak udah setelah itu ya setelah itu main game dan kalian bisa nge-stream ini kenapa diem dan jadi cukup segitu doang tutorialnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa nama saya Raida Tutorial Berkasihat dan thanks for watching bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax